Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Naveyadur Silvaneta, dan bersama partner saya, Aldagus Nalesia. Baik, di dalam video ini, kami mereview kembali apa saja isi dari video yang berjudul What is Neocolonialism? yang diartikan apa yang dimaksud dengan Neocolonialisme. Apa itu Neocolonialisme? Ditafsirkan secara luas, Neocolonialisme mengacu pada kontrol negara-negara kurang berkembang oleh negara-negara maju melalui cari-cara tidak langsung. Ini pertama kali digunakan setelah Perang Dunia Kedua untuk merujuk pada ketergantungan berkelanjutan bekas koloni pada negara asing. Namun maknanya segera dibawa untuk diterapkan secara lebih umum ke tempat-tempat di mana kekuatan negara-negara maju digunakan untuk menghasilkan eksploitasi seperti kolonial. Contoh nyata dari hal ini adalah negara Filipina. Meskipun Filipina memperoleh kemerdekaan dari Amerika Serikat pada tahun 1946 sampai sekarang terus dikendalikan. Meskipun secara halus oleh Amerika Serikat melalui penerapan perjanjian dan perjanjian perdagangan yang tidak setara, terutama dengan intrusi dan penetrasi perusahaan transnasional di tanah air. Penting untuk dicatat bahwa istilah neokolonialisme sekarang jelas merupakan istilah negatif yang digunakan secara luas untuk merujuk pada suatu bentuk kekuatan global di mana perusahaan-perusahaan transnasional dan lembaga-lembaga global dan multilateral digabungkan untuk melanggengkan bentuk-bentuk kolonial eksploitasi negara-negara berkembang. Faktanya, neokolonialisme telah dipahami secara luas sebagai perkembangan lebih lanjut dari kapitalisme yang memungkinkan kekuatan kapitalis baik negara maupun perusahaan untuk mendominasi negara-negara subjek melalui operasi kapitalisme internasional daripada melalui pemerintahan langsung. Seperti yang kita dapat kita lihat, pemerintahan neokolonial terlihat beroperasi melalui bentuk kontrol tidak langsung dan khususnya melalui kebijakan keuangan dan perdagangan ekonomi perusahaan transnasional dan institusi global multilateral. Kritikus berpendapat bahwa neokolonialisme beroperasi melalui investasi perusahaan multinasional yang sementara memperkaya beberapa di negara-negara terbelakang, membuat negara-negara tersebut secara keseluruhan dalam situasi ketergantungan investasi tersebut. Juga berfungsi untuk mengolah negara-negara terbelakang sebagai reservoir tenaga kerja murah dan bahan baku. Lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia juga sering dituduh berpartisipasi dalam neokolonialisme dengan memberikan pinjaman serta bentuk bantuan ekonomi lainnya yang tergantung pada penerima mengambil langkah-langkah yang menguntungkan bagi mereka yang diwakili oleh lembaga-lembaga tersebut tetapi merugikan ekonomi mereka sendiri. Jadi, meskipun banyak orang melihat perusahaan dan institusi ini sebagai bagian dari tatanan global yang pada dasarnya baru, gegesan neokolonialisme menyoroti apa yang dalam sistem dan konstelasi kekuasaan ini memiliki konstinuitas antara masa kini dan masa lalu. Secara historis, setelah neokolonialisme pada awalnya diterapkan pada kebijakan Eropa yang dilihat sebagai skema untuk mempertahankan kendali Afrika dan dependasi lainnya. Peristiwa yang menandai dimulainya penggunaan ini adalah pertemuan kepala pemerintah Eropa di Paris pada tahun 1957 di mana enam pemimpin Eropa sepakat untuk memasukkan wilayah luar negeri mereka ke dalam pasar bersama Eropa di bawah pengaturan perdagangan yang dilihat oleh beberapa pemimpin dan kelompok nasional sebagai perwakilan. Bentuk baru dominasi ekonomi atas Afrika yang diduduki Perancis dan wilayah kolonial Italia, Belgia, dan Belanda. Kesepakatan yang dicapai di Paris dikodifikasikan dalam perjanjian Roma pada tahun 1957 yang membentuk komunitas ekonomi Eropa atau pasar bersama. Baiklah, sekian penjelasan dari video yang kami review tentang apa itu neokolonialisme. Sekian dari kami, terima kasih. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih.